Intro Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Jek TV Berjumpa lagi dalam program Lensa Kolbo Nah di malam hari ini spesial Kita akan membahas terkait Tentang Bulan Muharram Ataupun Tahun Baru Hijriyah Masya Allah terlebih dahulu Kita sapa narasumber kita Yang sangat luar biasa Di malam hari ini Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah bagaimana kabar Alhamdulillah Nah Ustaz Di malam hari ini Karena ini masih dalam momen-momen Bulan Muharram Tahun Baru Hijriyah Tahun Baru Hijriyah Yang ke 1444 Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Apakah ada peristiwa-peristiwa tertentu Pada Bulan Muharram Dan juga adakah hikmah yang bisa diambil Pada Bulan Muharram Tepatlah Ustaz Ok baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Wa ala alihi Wa sahbihi Wa manihtada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Para pemirsa JAKTP Dimanapun anda berada Pada Bulan Muharram Yakni Bulan pertama dari Tahun Hijriyah Yang mana ada 12 bulan Allah katakan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya ada 12 bulan Di sisi Allah Di dalam ketetapan Allah Dalam satu tahun itu Di antaranya Ada 4 bulan Yang haram Dan Nabi jelaskan bahwa 3 bulan yang Berturut-turut Yang berturut-turut Dan yang satu Terpisah Yang berturut-turut itu adalah Pertama bulan Zulqa'dah Bulan Zulhijjah Dan bulan Muharram Dan ini adalah Bulan yang haram Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juga Allah menyatakan dalam Al-Quran al-Kirim Kemudian Apa Yang perlu kita Perhatikan Ketika tahun baru Hijriyah ini Karena Sama-sama kita tahu bahwa Tahun baru Masehi itu Yang perayaannya sangat luar biasa Kadang-kadang Orang Islam pun banyak yang ikut Bahkan Lebih banyak orang Islam Kayaknya yang ikut Untuk merayakan Tahun baru Masehi tersebut Jarang sekali Dan bahkan banyak sekali yang Apa namanya Tidak tahu Atau apa ya Tidak Mempentingkan Hikmah atau peristiwa yang terjadi Pada Tahun baru Hijriyah Di antaranya Tahun baru Hijriyah ini Peristiwa yang sangat besar Yaitu pada bulan Bulan Muharram Jadi Tahun baru Hijriyah itu dihitung dari Bulan Muharram Haram Pada bulan Muharram ini Sangat banyak sekali Peristiwa-peristiwa yang terjadi Seperti Nabi Adam Alaihissalam Diterima Taubatnya Yaitu pada bulan Muharram Kemudian Nabi Ibrahim Selamat dari Kobaran api Yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud Bulan Muharram juga Yaitu yang Dalam Al-Quran Ya Anak api itu Tunduk kepada Perintah Allah Sehingga Nabi Ibrahim itu Sejuk rasanya Yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim Kalau Nabi Ibrahim yang baca Kalau kita yang baca itu Wah Siap-siap hangus Juga seperti Nabi Yunus Alaihissalam Masuk dalam Perut ikan nun Juga pada Bulan Muharram Juga seperti Nabi Musa Alaihissalam Selamat Dikejar oleh Apa Musuhnya di Laut Lautan Juga pada Bulan Muharram Dan banyak sekali Peristiwa-peristiwa Yang terjadi pada Bulan Muharram Namun Apa yang perlu Kita perhatikan Apa yang perlu Kita ambil Dari Peristiwa Muharram tersebut Nah tentunya Ini ada Pergantian Tahun Pergantian Waktu Satu Hal yang sangat penting Kita lakukan Adalah Bermuhasabah Diri Bermuhasabah Muhasabah ini adalah Merenungkan diri Memoreksi diri Dari Tahun sebelumnya Tahun ini sudah masuk Bulan Muharram Bulan pertama Dari tahun Baru Ini perlu kita perhatikan Merenungkan diri Sebelumnya Sebatas mana Kebaikan Yang sudah kita lakukan Amalan Amalan Apa saja Yang sudah kita terapkan Dalam kehidupan kita Kemudian Betapa banyak Kesalahan Dosa kita Yang kita lakukan Semua kita itu Berdosa Semua kita Punya kesalahan Setiap manusia itu Mempunyai sifat Salah dan lupa Semuanya berdosa Nabi Adam itu Punya satu dosa Dikeluarkan dari Surga Entahlah kita Punya dosa Bahkan kita bergelimang Semuanya dalam dosa Ini perlu kita Muhasabah diri Dari setiap dosa tersebut Apa yang Perlu kita lakukan Apa namanya Ketika Tahun baru hijri Akhirnya Pertama adalah Yaitu Muhasabah diri Muhasabah Masya Allah Ini luar biasa nih Ustaz Menarik nih Di bulan Muharram Tahun baru hijri Ini Harusnya ada Introspeksi ya Ustaz Terhadap satu tahun Ke belakang Ini kita harus Tahan terlebih dahulu Ustaz ya Nanti kita lanjut lagi Setelah pariwara berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali Sesaat lagi Kami akan kembali Baik Pemirsa Dengar juga kan Oke baik Bahan Untuk kita Bermuhasabah Yang mestinya Kita harus Bermuhasabah Diri Apa namanya Hasibu Kemudian Dan minan Jadilah kamu yang terbaik Di sisi Allah Respon Respon Begitu juga dengan Kita manusia Orang yang terbaik Di sisi Allah Adalah orang-orang Yang cepat Merespon Akan perintah Allah Apapun yang diperintahkan Alik Allah Senantiasa dia Untuk melakukannya Bersegera Untuk melakukannya Kemudian juga Bersegera Apa Respon Untuk Mengikuti Mengikuti Apa-apa Yang dilarang Alik Allah Itu Dia tinggalkan Itu pertama Yang kedua Kun Ainda nafsa Syarra Jadilah kamu Pada dirimu sendiri Itu Seburuk-buruk manusia Maksudnya gimana nih Menjadi seburuk-buruk manusia Maksudnya Hilangkan Apa namanya Sifat ujuk Dalam diri kita Menghiran-hiran diri Merasa diri hebat Merasa diri benar Kalau kita menjadi orang yang benar Itu bagus Yang salah Merasa diri paling benar Yang kedua Selanjutnya juga Apa Menjadi orang hebat Menjadi orang istimewa itu Benar Tapi merasa diri kita hebat Merasa diri kita istimewa Itulah yang salah Nah itu makanya Kita perlu Merasa orang yang paling buruk Di sisi diri kita sendiri Supaya kita bisa Menintropeksi diri kita Bisa kita untuk Apa namanya Melihat jalan ke depan Untuk merubah Kehidupan kita Menjadi lebih baik lagi ke depannya Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Kun Jadilah kamu Di sisi manusia Di sisi orang lain Itu biasa-biasa saja Maksudnya apa Jangan Jangan merasa Simewa Jangan merasa hebat Dan juga Jangan merasa Hina Di sisi orang lain Di sisi Teman-teman kita Jangan merasa Kita yang paling hebat Kita yang Sedang-sedang saja Jadi ada tiga Cara kita untuk Bermuasabah diri Yang pertama tadi Ustaz Jadilah yang terbaik Di sisi Allah Terbaik di sisi Allah Ini sama saja Dengan Menjalankan perintah Tuhan tadi Allah tadi Tiba waktu Sholat Zuhur Kita bersegera diri Untuk menjalankan Ibadah sholat Zuhur Cepat ada responnya Respon cepat Sama dengan Fas tabiqul khairat Iya gitu Fas tabiqul khairat Jadi berlomba-lomba Dan membaikan Harus cepat nih Harus cepat gitu Badiru bil amal Salihat Segerakanlah Respon cepatlah Untuk melakukan Amal mausollah Dan juga Meninggalkan Apa-apa yang sudah Dilarang oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya kan Kadang ada kesempatan Untuk Ya berbuat dosa Nah itu Ditinggalkan Usahakan diri Untuk meninggalkan Menahan diri Jangan terbawa arus Oleh setan Yang menunggangi Nafsu kita Iya betul Kemudian yang kedua Tadi Jangan Jadilah Jadilah Orang yang buruk Di sisi dirimu sendiri Merasa paling buruk Merasa paling buruk Oke Yang ketiga tadi Yang ketiga Di antara Orang-orang itu Kita biasa-biasa saja Biasa-biasa saja Sedang-sedang saja Sedang-sedang saja Jangan pula Walaupun kita kaya Jumawa Jangan merasa kita Paling kaya Paling kaya Padahal ada yang lebih kaya Kalau kita miskin Jangan pula merasa hina Tidak boleh juga Pakai baju saya Sobek Tidak boleh Ada yang bagus Pakai yang bagus Pakai yang elok Oke Berarti Yang sedang-sedang saja Nah itu tips Dari Ustadz Anwar Terkait Bagaimana kita bisa Bermuasa Sabar diri Pada bulan Muharram Di tahun baru Hijri Ini masih Bakal ada lanjutan lagi Ustadz ya Oke Yang pastinya Pemirsa jangan kemana-mana Sesaat lagi kita akan Kembali setelah Pariwara berikut ini Terima kasih Pemirsa Kembali lagi dalam program Lensakol Tadi sudah kita bahas Terkait Muhasabah Di bulan Muharram Mungkin masih ada lanjutan Tapi ini ada Satu pertanyaan Di bulan Muharram itu kan Biasanya ada Amalan-amalan khusus Amalan sunnah Yang bisa kita lakukan Di bulan Muharram Mungkin bisa dijelaskan juga Sebelum kita lanjutkan Yang kedua Dan ketiga Tadi sebelah Masalah Oke baik Pada bulan Muharram ini Adalah bulan Yang dimuliakan Di antara Amalan-amalan Yang bisa kita Kerjakan Yaitu Yang paling utama Adalah Puasa Puasa Yaitu Puasa yang terbaik Yaitu pada Hari Yang ke-10 Itu Hari Ashura Biasa disebut dengan Hari Ashura Kemudian Tanggal 9 Yang biasa disebut dengan Hari Tasua Kemudian juga Hari yang ke-11 Yaitu hari Namanya Mukhalifatul Yahud Untuk membedakan diri kita Puasa kita itu Dengan orang Yahudi Karena orang Yahudi itu Juga Berpuasa Puasa juga pada Tapi dia puasanya Cuman pada tanggal 10 Muharram saja Kenapa mereka berpuasa juga Ustaz? Dia mungkin Dijelaskan oleh Beberapa ulama Salah satu Mereka berpuasa Itu menghormati Ketika Nabi Musa Kan ada ceritanya Apa ada Apa Diceritakan Dalam hadis Bahwa Rasulullah Ketika berhijrah Dari Makkah Al-Muqarramah Ke Madinah Al-Munawarah Yang sebelumnya Madinah itu Namanya Kota Yesrib Kota Yesrib Apa namanya Lalu Nabi bertemu Dengan beberapa orang Yahudi Ada Bani Nadir Bani Quraizuh Dan yang Lainnya Terus Nabi menanyakan Kenapa Kalian puasa hari ini Terus mereka menjawab Bahwa Mereka Kan Bani Israel Bani Israel itu Apa namanya Memuliakan Bahwa pada hari ini Nabi Musa Diselamatkan oleh Tuhan Al-Muqarramah Subhanahu wa ta'ala Dari Kejaran Apa Fir'aun Kejaran Fir'aun Di Laut Laut merah itu Jadi Nabi mengatakan Nahnu Hakuminhum Kami itu sebenarnya Lebih berhak Dari kalian Puasa Inilah Sejarah singkat Bahwa Amalan yang Terbaik Pada bulan Muharram itu Adalah puasa Kemudian juga Beristighfar Dalam bulan Ramadan Ini juga sangat luar biasa Beristighfar ini Ini juga Salah satu Metode Apa namanya Amalan-amalan Ketika bermuhasabah Juga Istighfar ini Karena apa Setiap kita Mempunyai kesalahan Dan dosa Dan setiap Dosa Bisa dihilangkan Dengan Tawbad Salah satu Amalan Tawbad itu Adalah Istighfar Tidak ada Disebut dosa kecil Kalau dilakukan Secara terus menerus Dan juga Tidak ada Yang namanya Dosa besar Kalau Dibarengi Dengan Istighfar Jadi bisa Dihapuskan Istighfar Karena apa Kalau dosa kecil Kalau dilakukan Terus menerus Akan membukit Akan menggunung Jadi besar Dosa besar juga Tapi kalau dosa besar Dibarengan dengan Istighfar Astagfirullahaladzim Atau Yang lebih panjang lagi Sayyidun Istighfar Maka Kan kurang Walaupun banyak Kan sedikit-sedikit Kurang-kurang Akhirnya jadi Kecil juga Ini Di antara Amalan-amalan Yang dapat kita lakukan Pada bulan Muharram Mungkin Keuntungan Mungkin Faedahnya Kalau kita berpuasa Di bulan Muharram Apa Ustaz Apa nih Dapat pahala apa Kita Ketika Buat puasa Di bulan Muharram Berbicara tentang Faedah Fadillah Berpuasa Tentu sangat Luar biasa Tentu sangat luar biasa Terlebih-lebih Pada bulan Muharram ini Ya tentunya Kita Memuliakan Memuliakan Apa namanya Perintah Rasulullah S.A.W. Yang memerintahkan puasa Ketika kita Memuliakan Rasulullah Tentu kita akan Dimuliakan oleh Allah Langsung Karena Seorang penyair Pernah berkata La qasidati La apa La qasidati La Gimana Mabada'atu Muhammadan Bi qasidati Walakin Budi'a qasidati Bi muhammadin Tidaklah Sa'irku ini Memuliakan Rasulullah Tetapi Sa'irku Bisa mulia Karena Memuliakan Rasulullah Begitu juga Dengan kita Ketika kita Melaksanakan Perintah Rasulullah S.A.W. Ajaran Rasulullah S.A.W. Kita Tidak akan Bisa memuliakan Rasulullah S.A.W. Karena Rasulullah Sudah mulia Wa innaka La'ala Bi khulukin Azim Allah Tidak akan Nama'an Al-Quran Tapi Kita Bisa mulia Kita akan Dimuliakan Ketika kita Melaksanakan Ajaran Rasulullah S.A.W. Itu yang terbesar Di antara Hikmah Menjalani puasa Pada Bulan Haram Karena memang Diperintahkan Al-Rusulullah S.A.W. Dicontohkan Al-Bulia Masya Allah Ini memang Kalau kita bahas Tentang Tahun baru Hijriah Ini Ustaz Ya sudah habis-habis Banyak sekali Yang bisa kita Dapatkan Dan kita pelajari Dari peristiwa Yang terjadi Pada bulan Haram Banyak sekali Ustaz Dan mungkin Ada closing statement Dari Ustaz Terkait dengan Tema kita Di malam hari ini Oke Baik Para pemirsa JAK TV Dimanapun Anda Berada Pada Momentum Bulan Haram Yang mana Bulan Haram Ini adalah Bulan pertama Dari Tahun baru Hijriah 1444 Hijriah Yang mana Ada Tiga poin Yang perlu kita Perhatikan Dan perlu kita Ambil Yang pertama Muhasabah Yang kedua Mubadarah Yang ketiga Mukarabah Pertama Muhasabah Renungkan diri kita Koreksi diri kita Sebatas mana Kebaikan Amal baik Yang telah kita lakukan Sebelumnya Dan berapa Hal Seberapa banyak Seberapa Tinggi Poin Kejahatan Keburukan Kesalahan Dosa Yang telah kita lakukan Sehingga kita Koreksi Diri kita Untuk merubah Berhijrah Kepada yang lebih baik Koreksi dirimu Sebelum anda Akan dikoreksi Yang kedua Mubadarah Bersegera Ketika kita telah Menyadari Kesalahan kita Kekurangan kita Maka Segerakan diri kita Untuk menuju Yang lebih baik Yang ini Melakukan Amal-amal Salih Amal kebaikan Yang ketiga Baru Yang disebut dengan Mukarabah Berusaha untuk Mendekatkan diri kita Kepada Allah Ketika kita Menyadari Kesalahan kita Dan kita Memperbaiki Kita perbaiki Kita perbaiki Maka insya Allah Kita akan dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Dan yang pastinya Juga di Awal Tahun Baru Jiriah Ustaz Tadi sudah disampaikan Bahwa Ustaz Ada amalan-amalan Di bulan Muharram Jangan sampai Ketinggalan juga Seperti Puasa Di bulan Muharram Buruk istifar Juga di malam Hari ini kan Masih di tanggal 7 Muharram Masih ada 2 hari lagi Untuk kita mulai Puasa Tanggal 9 10 Dan 11 Mudah-mudahan Itu semua Bisa menjadi Awal yang baik Dalam Menjalani Tahun baru Mudah-mudahan Kita bisa lebih baik Lagi dari tahun Sebelumnya Masya Allah Terima kasih Atas ilmunya Pada malam hari ini Yang pastinya Juga akan Bermanfaat Untuk saya pribadi Dan juga Untuk kita semua Pemirsa yang ada Di rumah Dan pemirsa Sudah tidak terasa 30 menit Kami membersamai Anda Dan yang pastinya Juga tetap Terus saksikan Program Lensa Kolbu Setiap hari Kamis Pukul 8 Malam Hanya di Jack TV Inspirasi kita Akhir kata Saya Hardi Ustadz Anwar Dan segenap Kru yang bertugas Pamit untuk diri Dan kami akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Shalamualaikum Terima kasih. Terima kasih.